KPK menetapkan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, sebagai tersangka suap izin reklamasi di wilayah pesisir dan juga Pulau Kecil, Kepri. Selain tersangka suap, KPK juga menetapkan Nurdin Basirun tersangka gratifikasi senilai 826 juta rupiah. Selain Gubernur Kepri, tiga orang juga ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya Edi Sofian, Budi Hartono, dan Abu Bakar. Nurdin Basirun ditetapkan sebagai tersangka penerima suap yang diberikan Abu Bakar melalui Edi Sofian. Nurdin diduga dua kali menerima suap, yaitu sebesar 5.000 dolar Singapura dan 45 juta rupiah pada tanggal 30 Mei 2019, serta 6.000 dolar Singapura pada tanggal 10 Juli 2019. Di sana tim KPK juga mengamankan NWN yang tengah berada di rumah dinas Gubernur, dan dari sebuah tas di rumah NWA, KPK mengamankan uang sejumlah yaitu 43.942 dolar Singapura, kemudian juga 5.303 dolar, kemudian ada 5 euro, ada 407 ringgit Malaysia, kemudian ada 500 rial, lalu ada 132.610.000 rupiah. Setelah itu tim KPK membawa NWA dan NWN dibawa ke Resot Tanjung Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian 7 orang tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK menggunakan penerbangan Kamis 11 Juli 2019 pukul 10.35 dari Bandara Internasional Raja Haji Bisabililah, mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 14.25 untuk menjalani proses lebih lanjut. Kemudian konstrukturi perkaranya adalah sebagai berikut, yaitu pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pengesahan peraturan daerah, yaitu PERDA tentang rencana jonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk dibahas di paripurna DPRD Kepri, keberadaan PERDA ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemampaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri. Terkait dengan rencana jonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kepri, terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin, yaitu izin pemampaatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodir di dalam RJW 3K Provinsi Kepri. Terima kasih.